Oke teman-teman kembali lagi di channel Merpatiku di video kali ini Ini proses manning teman-teman Buat teman-teman yang udah berpengalaman pasti tau manning itu apa Nah ini buat teman-teman yang belum tau ya Manning itu proses pendekatan owner atau pemilik kepada burungnya teman-teman Jadi ini proses awal ya proses awal Merpati FF teman-teman Ini udah sekitar 3 harian ya saya rawat Apakah Merpati yang bakalan saya latih FF ini udah responnya udah bagus atau belum ya Tapi sebenarnya ini udah saya kasih makan ya Tapi ntar teman-teman lihat sendiri aja responnya masih bagus atau enggak Harusnya sih ntar sore teman-teman Tapi ini karena kayaknya enggak hujan jadi saya mau tunjukin ke teman-teman Tapi ikan Merpati FF calon FF nya itu udah mantep teman-teman Ini kita akan Ini kenapa ada dua teman-teman ya Yang satu itu Yang satu itu buat ngelolohin Pake fur ya Makanan basah ya Nah yang satu ini makanan kering ya Fur sama milet terus beras merah Tapi beras merahnya ini belum dicampur Jadi ada dua Yang satu itu enggak mau makanan-makanan yang kering Kalau yang satu itu pinter ya Ntar teman-teman lihat sendiri aja lah Ini kita taruh dulu sini Ya karena kita mau tunjukin peyikan yang apa namanya Yang mau makanan kering ya Ini proses mining teman-teman Jadi pendekatan saya terhadap burungnya Atau pemilik ke burungnya teman-teman Ini kita keluarkan ya Sambil kita panggil teman-teman Hmm Malah keluar semua Nah Nah Ini dia Ini dia peyikan Yang dari Ras Banyumas teman-teman Jawa Sungut Ras Banyumasnya Yang usianya ini Lebih muda ya Dari yang tadi Terus lebih kecil juga Tapi ini responnya malah Bagusan yang kecil teman-teman Saya juga enggak tahu kenapa ini Responnya bagusan yang kecil Terus Apa namanya Yang kecil itu Pinter banget Makan-makanan yang kering teman-teman Yang kayak gini itu Malah pinter banget Ini Temboloknya udah isi makanan ya Karena Tadi bagi Masih Ini Saya ngasih makannya Kebanyakan teman-teman Tapi Ini responnya juga Udah bagus teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ini malah responnya balik teman-teman Karena ini Apa namanya Temboloknya udah isi Jadi udah Kenyang teman-teman Tapi ini udah pinter Ini udah pinter makan Makanan kering teman-teman Jadi ini proses awal teman-teman Ini baru awal-awal Butuh kesabaran yang ekstra teman-teman Tapi mending ini udah Sudah sedikit nurut teman-teman ya Respon juga Ini karena kondisi Pihikan juga udah Dikasih makan tadi teman-teman Ya Makanan yang tadi bagi itu masih Duh Tuh teman-teman ya Ini udah pinter makan teman-teman Tuh Kita kasih minum teman-teman Pinter banget ya Udah minum Nah Ini agar lebih Dekat sama pemiliknya Kayak gini teman-teman Sering di Mening Atau Yang jelas sering di Lus-lus teman-teman Ya Itu Dulus-lus Ditaruh tangan seperti ini teman-teman Agar naluri Simmerpati Tahu ya bahwa Saya itu Pemiliknya Atau yang biasa ngasih makan Biar gak takut juga teman-teman Ini pas awal ya Pas awal Hari pertama saya ambil itu Sorenya saya kasih makan itu Luar biasa teman-teman Susah banget ya Karena Kebiasaan dari awal kan Indukan Yang ngasih makan Indukan Terus Hari kedua Udah Mendingan Ini hari ketiga teman-teman Ini kalau Belum dikasih makan Dari pagi teman-teman Ini responnya luar biasa teman-teman Ya Karena ini sengaja Makanan dari pagi itu masih Teman-teman nih Bisa lihat ya Temboloknya ini penuh teman-teman Tuh Penuh Makanya Responnya kurang Respon merpati Biasanya bagus itu Kalau bener-bener Lagi kelaparan Itu ya Ini kata teman saya juga Kalau ngasih makan itu Jangan terlalu kenyangan Tapi Gak apa-apa lah Karena ini masih kecil juga teman-teman Ntar kalau udah Agak gede sedikit Saya akan biasakan Kasih makan sedikit aja Biar responnya bagus Ini hari ketiga teman-teman Tuh Ini pintar banget teman-teman Kalau yang ini pintar banget Udah bisa makanan Makanan yang kering Kalau yang satu itu Yang lebih dewasa itu Belum bisa makan Makanan yang kering teman-teman Saya gak tau kenapa Malah Pinteran yang Ini Yang kecil Tuh Tuh Yang satu Udah pengen ikut keluar teman-teman Yang satu Kita lepas pak Sini pak Nih Yang satu Udah pengen keluar nih Kita keluarin pak Tuh Pinter banget teman-teman Makannya banyak banget nih Tuh Tuh Udah 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 cukup 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 Kalau ini yang besar teman-teman Tuh Tuh Kalau yang besar Kalau yang besar Saya gak pake makanan yang kering Karena Gak mau teman-teman Jadi Mintanya itu Makanan yang basah Atau fur yang Apa namanya Fur yang Ini Diseduk teman-teman Tuh Ini fur yang Diseduk Sama Tinggal dimasukkan Aja teman-teman Kayak gini Tuh Hei Ntar Ntar Tuh Jadi Kebetulan Itu Saya cari Atau Cari warna Ini teman-teman Balonnya Warna balonnya Itu Gak ada yang sama Kebetulan Nyarinya itu Dapatnya Yang satu warna hijau Yang satu warna pink Jadi Beda-beda ya Makanya Saya latihnya itu Satu-satu Yang ukuran badannya Lebih besar Atau lebih dewasa Saya kasih makan Basah Dengan warna pink Yang hijau Khusus buat yang kecil Saya kasih makannya Itu sendiri-sendiri Gak bareng Karena Warnanya Ini beda sih Warna Jadi Sengaja Ini Nah Kalau ini Masih Laper Belum penuh Teman-teman Teman-teman Lihat sendiri Teman-teman Teman-teman Bisa lihat sendiri Langsung Habis Teman-teman Dada-dada Tapi kalau Saya kasih makanan Kering Itu Itu Belum Mau Teman-teman Ya Nah Ini proses Mening Juga Teman-teman Ya Biar Saya lebih dekat Sama Burung Yang saya Latih Teman-teman 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 Tuh Halo Sama ini Pinter banget Teman-teman Tuh Kita ambil lagi Pak Nah Ini Ntar Yang bakalan Jadi duluan Yang mana Apakah yang Besar Atau yang Kecil Nah Saya biasanya Kasih makannya Kayak gini Semoga aja Ntar Kalau udah Bisa Makan Jagung Itu Kita bisa Kasih makan Kering Karena Cepat Atau Lambat Ini Akan Lebih Dewasa Dulu Atau Bisa terbang Dulu Karena Ini Udah Bulunya Udah Mantep Banget Sini Sini Eh Nih Dari sini Pak Biar Tau Ya Ini Udah Terlalu Jauh Jaraknya Masih Bingung Tuh Apalagi Saya juga Baru Bawa ke Lokasi Sini Biasanya Kan Saya kasih Makan Itu Di Dalam Rumah Ini Saya Coba Keluarin Tuh Bingung Malah Bocor Pinter Banget Kalau Lagi Kelaparan Itu Responnya Bagus Banget Temben Nah Itu Temben Taruh Dulu Ya Biar Kita Lebih Deket Sama Buru Jangan Lupa Taruh Tangan Seperti Ini Temben Tuh Dia Lus Lus Itu Nih Belum Bisa Terbang Ya Takutnya Jatuh Tengok Ini Baru Saya Kasih Makan Berapa Kali Dua Kali Udah Penuk Temen Tapi Ini Masih Minta Makan Lagi Kalau Diturut Itu Bakalan Penuk Tembolok Full Sampai Mau Meledak Hari Ketiga Di rumah Saya Udah Respon Ya Ini Saya Baru Awal Awal Ini Perdana Saya Masih Bingung Banget Tuh Malah Turun Carang Latih Ya Kita Ini Mumpung Udah Sore Juga Kita Kasih Makan Penuh Ya Terus Proses Mening Malam Hari Juga Bagus Temen Yang Jelas Temen Harus Sering Dibiasakan Sering Dipegang Kita Panggil Burungnya Ini Belum Saya Kasih Nama Temen Langsung Habis Temen Tuh Temen Bolaknya Udah Penuh Cepat Atau Lambat Ini Bentar Lagi Terbang Temen Jadi Harus Sabar Banget Temen Tuh Ini Ntar Sore Udah Nggak Saya Kasih Makan Lagi Temen Paling Lelus Lelus Paling Ditambah Minum Biasanya Dikasih Minum Aja Paling Dipegang Kayak Gini Lelus Lelus Karena Ini Udah Cukup Temboloknya Udah Gede Juga Terus Yang Satu Juga Sama Yang Satu Juga Sama Temen Temen Ini Umpetin Dulu Yang Satu Udah Sama Temboloknya Udah Penuh Penuh Dengan Makanan Jadi Paling Dikasih Minum Jatuh Malah Jatuh Biar Nurut Kita Ambil Minum Ya Pak Kalau Minum Biarin Minum Sendiri Temen Tuh Pinter Ya Kalau Biasanya Yang Apa Namanya Yang Lebih Banyak Minum Itu Yang Kecil Temen Karena Dari Makanannya Sendiri Itu Makanan Kering Jadi Butuh Minum Banyak Kalau Yang Gede Kan Pakai Fur Atau Pakan Ayam Itu Diseduh Biar Pakai Air Jadi Enggak Butuh Minum Banyak Juga Paling Ntar Malam Biasanya Saya Lus Kasih Minum Lagi Sama Ini Yang Kecil Tapi Ini Udah Enggak Saya Kasih Makan Lagi Kasih Makannya Besok Temen Ya Soalnya Kalau Kepenuhan Ntar Responnya Kurang Bagus Respon Ke Ownernya Atau Saya Itu Kurang Bagus Tuh Biar Biar Kita Lebih Dekat Sama Burung Sering Dihlus Lus Kayak Gini Jangan Lupa Mainkan Fluid Nya Nih Nih Bulunya Udah Kelihatan Ini Jadi Proses Mining Pendekatan Terhadap Burungnya Ini Bulunya Kemarin Pas Saya Ambil Tiga Hari Lalu Belum Kayak Gini Atau Masih Belulu Masih Ada Serongsong Atau Bulu Yang Gini Tentara Ini Kan Pada Lepas Kita Tarik Aja Lepas Megar Sendiri Atau Melebar Lepas Sendiri Lalu Sebelah Sini Sudah Jelas Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Proses Mining Saya Untuk Awal Ini Saya Masih 0 Tahap Belajar Banget Temen Jadi Buat Temen Yang Lebih Senior Bisa Bantu Comment Di bawah Sharing Bagaimana Melatih Merpati FF Untuk Awal Terus Buat Temen Yang Belum Tahu Yuk Kita Belajar Bareng Oke Jadi Videonya Cukup Sampai Disini Next Kita Akan Update Lagi Kalau Udah Bisa Ngapain Responnya Udah Lebih Bagus Lagi Saya Bakalan Update Lagi Oke Terima Kasih Buat Temen Yang Udah Nonton Videonya Dari Awal Sampai Akhir Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Karena Saya Juga Masih Proses Belajar Jadi Terima Kasih Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Salam Berpat See you